Halo semuanya, selamat datang di Garasi Drift, hari ini kita mau ngelanjutin lagi project cars Chaser Ya, ini udah 7 bulan ga kita sentuh, dan Chaser ada di dalam sekarang, kita liat ya Ya, sekarang kita lagi ada di bengkel F1 Body Works untuk ngechat Chaser bokap gua dan Dipo Jadi, baru kita pegang nih, karena Dipo sibuk untuk ngurus 86, gua sibuk ngurus Skyline dan Sylvia Nah, sekarang kita udah punya waktu untuk ngurus Chaser kita ini Dan hari ini kita mau ngeliat dulu kondisinya, dan kita nextnya mau ngechat, mau kita white body, kita rapiin semuanya Dan di akhir video kita akan surprisein bokap gua Untuk bagian chatnya, kita bakal keseluruhan dari eksterior, interior, bagasi, sampai dalemannya mesin Pakai chat belkote kebanggaan Indonesia Jadi, chat belkote ini made in Indonesia, kayak velg D&Z kita, makanya kita pakai di Chaser ini Dan untuk pengerjaannya nih, ada banyak banget, jadi selain ngechat, kita juga mau ngurusin nut-nut yang masih belum rapi ya Mau kita rapiin, kita jadiin oke, karena ini kan kerjaan gua sama Dipo kemarin kurang bagus maksudnya Nah, jadi mau kita rapiin, terus ini juga karena mungkin ini cetakan nih, gua gak tau ini asli apa cetakan Jadi, si radius dari bagian depannya, bumper depannya tuh gak pas gitu, dia melebar banget nih, jauh Padahal harusnya gapnya kayak belakang, dan kita rapiin-rapiin, abis itu kalau udah, chat Dan juga kita mau white body, jadi ntar velgnya kita gak pake ini, kita pake velg Kiwami Ring 19 yang ada di Skyline Warna bronze, kita pasangin disini, kenapa 19? Karena bodinya kan gede, Chaser, jadi kita pake yang 19 Biar velgnya gak keliatan kecil, even though bannya lebih mahal buat drifting, tapi kan yang bayarin bannya bokap Jadi ya, bagi dia murah, dan nanti white bodynya ngikutin lebar velgnya, kita bikin secara natural nanti pihak dari F1 Body Works ini yang memang siasatinya Kita ntar terima jadi, dan untuk di bagian sini sama, kita rapiin-rapiin aja, ada bagian-bagian krumenya ini paling nanti kita cat Cat apa maksudnya? Ini hitam ya? Hitamin aja ya, jadi kan bodinya putih ya Sesuai sama warna bodi kali ya? Iya, bisa jadi Oke, ntar kita lihat gimana Intinya keseluruhan bodi sih putih kayak mobil balap Interior pun juga kita cat putih ntar dalemannya Se-rollbar-rollbarnya Pokoknya kita rapiin, sekalian dicat putih untuk daleman Nah, belakang nih kita white body juga Ntar ngikutin velg Velgnya kan kebetulan dia rata nih si Kiwami Depan belakang tuh etenya sama, lebarnya sama, speknya sama Jadi paling kalau depan nambah kurang lebih 4 cm White body belakangnya pun juga nambah Tapi penambahan di belakang rada sedikit Ribet white bodynya gara-gara ada pintu Jadi kalau kita mau bikin secara natural pintunya juga harus ketarik Nanti kurang lebih bentuknya kayak gini Bahkan kalau gue gak ngasih tau mungkin kalian gak bisa nyadar karena bentuknya natural Nanti kita lihat aja gimana Nah, untuk bagian belakang ini kita bakal rapiin juga Jadi nut antar body dan fender itu masih belum rapi Kita kemarin masangnya juga ngasal karena catakannya udah gak beres ya Ini kayak nutnya gak rapi Gak rata bagian fender yang ketemu sama bumper juga gak rapi Kita mau dirapiin pokoknya bikin jadi perfect di bengkel F1 ini Tapi untuk seluruhan body kitnya ya kurang lebih sama Gak dirubah cuma di finishing aja lah ya Dan nanti di bagian bagasi kita buka ya Kebukanya gimana ya? Gua lupa gimana taruh bukanya Tadi udah kebuka pokoknya udah kita ambil sinematiknya Nah, bagian dalem bagasi itu kan warna hitam Mau dicat putih juga Nanti kan mau ditaruh radiator belakang Jadi kita rapiin dulu Bagian sini juga nih Ini interior dalem dicat putih Dirapiin juga Terus Apa lagi ya? Udah sih itu aja mas Kayaknya untuk di bengkel body, bengkel cat Itu aja ya? Itu aja Pokoknya yang jelas Keluar dari bengkel ini Udah kinclong, udah putih, udah white body Udah bagus Udah bikin semangat untuk nyalain Udah bikin semangat untuk nyalain Dan insya Allah Bagian mesin yang lagi dibuild di Mas Iwan Udah jadi Jadi Pas udah mesin jadi, body jadi Udah tinggal kita rakit Mobilnya udah siap untuk drifting So, untuk update kedepannya Nanti gua sama Dipo minggu depan main kesini lagi Kita liat progresnya Oke Oke ini adalah sebulan setelahnya gua sendiri Karena Dipo lagi di Medan sekarang Dan kita udah balik lagi di bengkel F1 Bodywork Mobil udah jadi ya Udah di dempul Segala bumper barunya Dan udah di white body juga Keren banget Tapi sorry kita gak sempet update secara detail kemarin Karena kita ada kesubukan juga Kepotong lebaran dan lain-lain Tapi sekarang hasilnya udah keren banget Kita liat langsung ya Nah sekarang kita liat bagian depan Bumper dan fender depannya udah selesai ya Ini yang gua mau Gua pengen ada white body Karena kemarin kan Vendernya itu belum di white Sementara sekarang kita pake velg ring 19 Velgnya apa Nanti kalian liat aja Ini velg yang udah pernah kita pake juga Di mobil-mobil garasi drift Kenapa ring 19? Karena kita pengen Velgnya gak keliatan kecil Karena bodinya gede Kalo pake velg 18 tuh kemarin keliatannya kecil Makanya kita pake Ring 19 sekarang Walaupun harga bannya lebih mahal Untuk drifting Tapi gapapa Karena yang bayarin ban Untuk mobil ini adalah Bokap kita Mobilnya mobil bokap soalnya kan Dan Kalo kita liat dari depannya Udah dirapiin semua Di dempul-dempul Karena emang kemarin Si body kitnya itu Gua gak tau kenapa Nutnya tuh rada gak ketemu Sama fender standar Dari si Chaser ini Jadi dirapi-rapiin Sekalian bikin White body-nya White body-nya udah dari depan bumper sini ya Rapi sih bikinnya Dan lampu Ini juga ada tambahan lips baru Karena gua pengen Keliatan gondrong Bagian Bumper depannya Tapi lips ini ntar Dicatnya Warna hitam Kalo mobilnya keseluruhan Warna putih Biar kayak mobil balap gua Velgnya pun Juga ntar warna putih White on white gitu Bokap gua pengen Mobil ini Sama kayak Warna Dari Sylvia Jadi-jadian gua Dan untuk pengerjaan depannya gitu Kap mesin gak ada yang dirubah Karena Setelah kemarin di Peel Si Stikernya Ternyata Cetnya masih bagus semua Paling ntar tinggal di Amplas Sampai Cet barunya nempelnya tuh Maksimal gitu Dan kita lanjut Lihat ke belakang Untuk bagian size skirtnya sendiri Gak ada perubahan Karena ini Dari sana udah bagus Udah ngikutin si body-nya Jadi gak ada adjustment Dan untuk bagian belakang Ini yang keren Nah ini udah dikasih White body juga Nyesuaiin Lebarnya si velg ini Dan ini Nambah kurang lebih 4 cm Bagian kiri 4 cm bagian kanan Jadi white body-nya Sekitar 8 cm Kiri sama kanan Mantep ya Tapi gua ada Sedikit request disini Pintunya belum di white Karena kemarin emang Belom tau Maunya gua kayak gimana Gua pengennya rada di white juga pintunya Biar seamless gitu ya Bentuknya sama kayak bagian White body dari Bagian belakang ini Jadi White body dari sini Sampai depan nih Bentuknya sama gitu Itu gua pengen ya Tapi overall Untuk white body-nya udah Sesuai sama Keinginan gua ya Di bagian sininya Nyambung juga ke Bumper Jadi bampernya tadinya Gak ada ini kan Ditambahin Biar nyambung Sama si Vendel belakang Dan bampernya pun juga Nut-nutnya kemarin Banyak yang dibenerin Makanya banyak Dempul kayak gini And overall Menurut gua White body-nya Dan bamper barunya ini Nuansanya sama ya Sama-sama Apa ya Bisa dibilang Street racing lah Gak terlalu racing Tapi untuk dipake jalan gitu Masih lebih Oke Dibanding mobil balap gua Dan mungkin gitu aja Untuk update-nya Nanti mobil ini bakal Di amplas lagi Untuk bagian catnya Karena kita Bakal masuk ke proses pengecatan Untuk bagian body Velg Interior Bagasi Dan Bagian Engine bay Jadi ntar Mobil ini semuanya di cat Warna putih Biar samaan kayak mobil balap gua Ya ini adalah hari selanjutnya Dan mobil kita udah ada di dalam oven Udah di base coat juga Pake belt coat Sisa di spray aja ntar Pake warna putihnya Bel coat Abis itu Dipernis Dan semuanya Udah tinggal dilakuin aja Sekarang Karena semua udah disiapin Udah tinggal spray-spray aja Gue juga mau nyobain Spray sendiri ini mobil Karena kalo diliat ya Banyak area yang luas gitu ya Gak ada lekukan-lekukan yang kayak Roket bunny gua itu kan lumayan ribet Ini lebih gampang diliat ya Jadi nanti kita coba aja ya Kita liat juga proses pengecatannya Sampai semuanya jadi Ya proses pengecatannya udah bentar lagi kelar Tinggal dipernis doang Semua warna putihnya udah dicat Pake cat belt coatnya Dan untuk bumper size skirt Ada disini Udah di amplas Foxy Udah siap cat juga Tinggal dicat Tapi emang gua gak mau ngasih lihat Hasil akhirnya dulu Pas udah dipernis Gua mau surprise-in bokap gua Dan surprise-in kalian Hasilnya pasti bagus banget Oleh karena itu langsung aja Kita cut ke minggu depan Kita bakal Surprise-in bokap gua Dengan Chaser-nya Warna putih Velgnya juga ada warna baru Ntar kalian liat aja Keren deh pokoknya Oke kita udah garasi lagi sekarang Dan mobil juga udah di towing kesini Tadi malem Hasilnya keren banget Semalem gua udah liat kita intip aja Jadi udah dicat semua Bagiannya Dan Udah Di assemble juga Tuh Penceleng banget ya Beda banget sama Di awal video Kali ini Lebih keren lagi mobilnya Dan di hari ini Gua juga mau surprise-in bokap gua aja Bokap gua lagi dipasangin Mata penutup gitu Sama Dipo Nah itu dia Kita liat Ini di depan papa udah ada mobil yang kita sembahkan untuk papa Wih mantap Mau langsung buka ga? Hmm? Udah tau belom mobilnya apa? Belom pegang dulu Hehehe Hehehe Ya udah apa-apa diri situ aja Mas Dipo sama Iko bukain Hehehe Aku aku diri situ Hehehe Mobilnya tau kan tapi? Tau Apa? Chaser Chaser Oke? Satu Dua Tiga Wow Hehehe Keren banget Hehehe Gak nyangka jadi gini Hehehe Hehehe Tadi kita udah surprise-in bokap gua Dan dia sih seneng banget ya Akhirnya dia punya mobil drift yang proper Kalo kemarin kan mobilnya Sky Viro Kalo sekarang beneran Chaser Yang notabene Chaser ini Sangat identik banget sama drifting di Jepang Banyak banget yang pake ini Tapi kita bikin dengan style yang gak heboh banget Kita bikinnya street racing ya Body kitnya Vertex jadi bentukannya tuh gak Gak terlalu ekstrim Cuman keren Kalo dipake jalan gitu juga oke banget ya Gua ada suka di bagian sininya sini Ada garis Pas dicat putih gini jadi Outstanding banget And then Untuk di bagian belakang Ini kita udah white body juga Bentuknya jadi bagus banget ya Nyeselain sama velg yang kita pake Kiwami Ring 19 Ini kita drifting ntar pake Ring 19 Gua gak tau sih rasanya gimana Rasanya pasti Lumayan grip Dan lumayan Mahal Karena Ban di Ring 19 tuh Mahal gitu ya Dan overall Untuk catnya sendiri Gua bener bener puas banget sama hasilnya Dari Di bengkel F1 Body Works Pake cat belkote ini Makasih banyak Untuk Kalian Ini Gua bener-bener amazed sih Sangat Halus ya Kalo kalian perhatiin tuh Kulit jeruknya Bahkan gak ada And then Putihnya juga putih banget Terus karena putihnya ini dicatnya barengan sama si velg White on white nya tuh sama gitu ya warnanya Dan kita lanjut Ke bagian sini Ini Listnya dicat putih juga Karena gua pengen ngasih lihat white on white Tadinya kan warna aslinya tuh chrome ya Grill depan pun juga harusnya chrome Tapi kita putihin semua Sisa chrome nya di bagian kaca Nah kacanya ini juga by the way Dia frameless ya depan belakang Ini keunikan dari mobil ini And then Di bagian belakang White body nya juga udah rapi banget Sesuai sama depan Kalo gak salah Nambah 4 cm Depan pun juga Karena si velgnya ini rata ya Specknya 9,5 Ring 19 Dan Untuk bagian bumper belakangnya ini juga di white body Kalo kita liat dari belakang Semok banget Pantatnya tuh lumayan panjang ya Kayak JDM banget deh ini mobil Dan untuk modifikasinya Tadi bokap gua ada request pasang wing gede Kayak di mobil gua Dia suka ya mobil ada wing nya gitu Ntar kita pasangin juga pasti Di karya pertama mungkin kita bikin carbon And then Sebenernya gua bikin plat nomor tulisannya BSI 1 ya Alias bokap gua kan tuh BSI Kita bikin disini plat nomor ala Jepang gitu Tapi belum dateng bareng ya Kalo dateng sih Keren banget pastinya Dan sekarang kita liat interior ya Nah untuk bagian interior ini udah dicat putih juga Keseluruhan Dari sasisnya sampe roll bar nya Dan Nanti bakal kita modif lagi juga Kayak setirnya Harus dipanjangin lagi Bokap gua katanya kepanjangan Tapi untuk posisi duduknya udah pas semua Dan Modifikasinya paling itu doang sih Karena Gua pengen mobil ini Dalemnya tuh dibikin nyaman banget Gak terlalu kayak mobil balap Kayak ini dollar trim aja gak kita copot Masih ada Terus juga masih rapi semua Atas atasnya nih Si Cover buat atapnya masih ada Sunvisor pun juga masih ada Walaupun ada roll bar disini Jadi gak bisa kebuka Cuman masih original banget lah Dan belakang Nanti bakal kita pasang jok mungkinnya Jadi bisa taksi drift berempat gitu Bokap gua yang bawa Ada gua Ada Dipo Ada Bimok Lucu kali ntar kita coba ya Sekarang kita liat bagian mesinnya Nah Ini mesinnya udah dicat putih juga dalemannya Nah Tapi karena ini Cup mesinnya masih standar Jadi lumayan berat Karena bersih ya Nah ini tadi yang gua bilang Grillnya kita cat putih Tadi harusnya silver Masih ada tulisan Chaser juga Masih original banget Dan dalemnya sekarang udah lebih rapih Dicat putih semua Cuman emang berantakan Karena mesinnya belum kepasang Jadi masih ada kabel-kabel Standarannya Ada Jalur AC juga bahkan Jadi nanti Kalo pas udah kepasang mesinnya baru Kelihatan rapih Cuman so far udah better dari sebelumnya Nah untuk mesinnya sendiri Kita bakal pasang 2 JZ Yang tadinya ada di Sky Viro Kita pasang disini Udah ganti turbo Udah ada Echu Halteknya Jadi udah kenceng Udah tinggal pasang mesin doang PR mobil ini Untuk kaki-kaki udah semua Kita udah pake coilover Udah pake super angle Udah adjustable semua Jadi enak pastinya Dan cukup banget buat kebutuhan latihan bokap gua Ya paling bulan depan Insya Allah Kita bakal bisa latihan Pake ini mobil Ketika mesinnya udah jadi Dan mungkin gitu aja Untuk video kali ini Terima kasih banyak Belkote dan F1 Body Works Udah support Pengecetan mobil ini Yang hasilnya menurut gua Top banget Kita sangat-sangat puas Dipo dan bokap gua Amaze banget dengan hasilnya Dan gitu aja mungkin Keep driving safe And good bye Tidak